Gue juga bingung ini-ini itu apa sih? Kok kagak gelut-gelut deh? Gue juga bingung ini-ini itu apa sih? Kok kagak gelut-gelut deh? Pokoknya sebelum melahirin ya Mimbang itu masih 62 kg Sekarang udah tinggal 55 kg Nggak tahu deh, padahal makanya tetap normal tapi udah turun aja Narkoba ya? Apa lu alami tekanan batin karena amaonat gitu? Enggak juga, emang santai aja Emang mungkin karena keturunannya kurus kali ya Jadi emang cepat baliknya aja Terus habis ngelahirin nih Udah habis ngelahirin 2 hari kemudian balik lagi lu badannya Balik lagi Itu normal nggak sih? Emang lu pengen dia gemuk? Emang lu pengen dia gemuk? Enggak, gue haget aja setau gue kalo orang habis ngelahirnya melar dikit lah Kok ini enggak gitu loh Maka nih kalo dia buat tes teksturin ada nggak? Gak ada ya? Gila, sakit Tapi emang lu berdua seperti ini nggak sih? Kayak lu dicenggin onat narkobaan apa gimana? Iya emang begitu Ya emang narkobaan kok dia Gila, sakit Udah, udah lu lankep lu Gila-gila sakit banget Tapi emang hidup penuh banyolan itu seru kali ya? Iya Iya lah, soalnya punya anakku stress lah Jadi kita tuh emang kayak ya udah bawaannya jadi kayak temen aja Biarkan stress lah Soalnya dia tidur sekarang 2 jam ya Bebe? 2 jam 3 jam ya? 2 jam 3 jam Jam 12 bangun anakku, jam 2 bangun lagi, jam 4 bangun lagi Makanya kok kamu nggak tidur-tidur? Kamu narkoba ya? Lagi gue Udah Tapi Net, lu sendiri siaga nggak sama anak lu? Secara lu libur, suka bangun nggak sih kayak baby gitu? Bangun bangun, bangun sama Gue gantian kok Kalo emang dia gue nggak capek ya gue kasih susu Kan gue juga bisa luar asing Gila ya? Wah kacong ya gue nggak capek Lu narkoba ya Net? Ayo Oh kebetulan kita banyak endorsean ya Semenjak gue posin anak gue, pusat bederet truk Dari toko ini, ini, ini Jadi budget agak lumayan... Agak lumayan... Ya di trust lah Kita dapet apa? Meja makan dapet, car seat dapet Gila tuh lengkap Stroller Cuman awalnya doang Kami beli bagi-bagi sendiri gitu Kami beli bagi-bagi sendiri gitu doang Gak ngadu gitu banyak sih Terus anak udah jadi selebgram lu? Aku nggak tertarik lah Kenapa? Kami beli gue masuk asur car Banyak kok banyak Eh kita bikin Instagram deal 2 hari udah 6 ribu ya? Iya, lumayan banyak kok kabarnya Itu juga beli kan? Gitu banget Beli kurasi branya Kemarin abis pemotretan ya bayinya ya? Iya 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 Terus kayak nawarin gitu Kayak lima-lima konsep Tema baju gitu kan Terus ya udah kita pilih aja yang Lucu-lucu yang aneh-aneh gitu lah Iya udah dia jadinya begitu Lima-limanya apaan aja sih konsepnya itu? Ada keharapan-keharapan gitu ya? Ada itu tuh sultan-sultanan Terus kayak ada yang kayak Apa ya? Post something gitu loh Kayak dia lagi kerja Terus ada laptop depannya dia Terus Tapi tuh lucu banget sih Aku baru tau ada orang yang disini Terus kayak pake dasi-dasi gitu Terus kayak yang dimusus-mumus gitu gitu lah Hmm Tapi rewel gak sih? Eh Mulai sih mulai rewel sih Kayak kalo tidur tuh mesti gendong dulu Kayak gitu-gitulah Terus jadi minum susunya aktif terus Dan minum susu mulut gitu lah So far sih ya masih normal aja sih rewelnya kayak gitu Tapi ada niatan lu balik kerja lagi gak sih? Gak ada sih Gak ada ya? Gak diizinkan sama Onat atau gimana? Ya mau ngapain duit udah banyak kok Beb Tenang Aman sama gue Sombong Gak lah maksud gue masih baby nih Walaupun gue ada suster tuh Dia tuh gak pernah mau pergi gitu loh Hmm Jadi kayak jangan tolong tinggal sama suster lah Iya Lu kenapa sih gak pernah sama suster gue? Gak juga sih Cuman ya pengen Menikmati aja sih Apa namanya Biar lah Terus biar bisa melihat apa yang dia bisa lakukan lagi nih Hari ini dia ngapain nih kayak gitu-gitu lah Gak pengen lewatin aja sih momen-momen itu Iya sih Soalnya lagi lucu-lucunya ya Tapi lu masih muda Gak pengen masukin hangout gitu Hmm Masih pengen sih Dan gimana sih? Masih boleh gak sih gue? Silah Jadi ya Kalo misal Aduh Apa ya Boleh Masih pengen banget sih Cuman ya Di lebih-lebih ini aja sih Gak-gak-gak Gak begitu dibatisin aja Nat lu ngebanyol gini Ada keinginan jadi komedian gak sih Nat? Gak sih Gue lebih ke foto model tentang film Oh gitu Kenapa? Karena film lu mau keluar 2 tahun depan Film apa tuh Nat? Satu komedi satu horror Nah horror nih yang agak menarik Lu kan biasa ngebanyol kok lu main horror Nat? Ya kan gue jago acting Kemarin gue jadi bencong Terus gimana baby liat lu jadi bencong gimana? Keren ya baby tapi Keren sih Mas gue itu untuk PH rumahan itu bukan PH gede loh Mas gue itu PH desa baru mulai Pemainnya juga banyak debutan 700 ribu penonton Not bad lah Beda tipis sama warkop gitu loh Mas gue udah dengan gitu Ini gede Apa namanya PH gede kan Not bad lah Semuanya debut Tapi saat Nat jadi banci itu lu masih hamil kan? Masih Masih kan? Enak gak sih? Enggak sih Enggak sih Enggak sih Enggak sih Orang goremen yang shooting juga kadang-kadang Santai aja sih pasti ya Emang karena pelayanan iya kan? Itu shootingnya geng kita semua ya Jadi agak lebih Enggak laku ya Enggak Seru 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 Artinya Ada gak sih itu? Ada Ya ada gila Enggak sih Lo kemarin bilang Meksiko kan Pengen ke Meksiko Meksiko Keren ya Udah itu aja gitu Iya Jadi artinya tuh Juwan tuh artinya Apa namanya Kemegahan Tuhan Terus Kalau Gianlukanya itu Pembawa cahaya Leonardo namanya dia Ada artinya Gue udah tau kan? Ada gila Kalian Memang untuk merumusin nama Kaga ini Kaga ikutan nonat Ikut sih Cuman dia yang nyari artinya Gue yang nyari artinya Yang penting namanya catchy aja di kuping gue Oh Yang penting yang keren lu ya Kok gila lu? Keren tuh Kalau dia emang keren dulu aja Terima kasih Terima kasih.